Rumor transfer pemain Timnas Indonesia, Elkan Bagot jadi rebutan dua klub Inggris. Harga pasaran terbaru Justin Hupner usai balik ke klub Liga Inggris Wolverhampton Wanderers. Supporter Vietnam berulah, mengolok-olok kemenangan gemilang Timnas Indonesia. U19 atas Filipina. Indra Syafri Puji Jens Raffen usai cetak gol debut di Timnas Indonesia. Rumor transfer pemain Timnas Indonesia, Elkan Bagot jadi rebutan dua klub Inggris. Back Timnas Indonesia, Elkan Bagot diminati oleh dua klub Inggris, yaitu Derby County dan Wickham Wandere, pada bursa transfer musim panas 2024. Rumor transfer Elkan Bagot muncul di media sosial pada Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2024, setelah promosi Ipswich Town ke Liga Inggris musim 2024-2025. Bagot mungkin hanya akan mendapatkan menit bermain di ajang Piala Vat dan Piala Liga Inggris, sehingga Ipswich Town kemungkinan akan meminjamkannya musim depan seperti yang dilakukan sebelumnya ke Bristol Rovers. Back berpostur 196 cm ini diminati oleh Derby County dan Wickham Wandere. Derby County, Divisi Championship, dan Wickham Wandere, Luague Wan, tertarik untuk merekrut Elkan Bagot. Rumor transfer dibagikan melalui akun Twitter terkait kedua tim tersebut pada Rabu, 17, 18 per 2024. Jika Bagot pindah ke salah satu klub tersebut, dia akan mendapat jaminan lebih banyak menit bermain. Kontrak Bagot bersama Ipswich Town berakhir pada tanggal 30 Juni tahun 2025, dan jika dipinjamkan musim depan, peluang perpanjangan kontraknya mungkin berkurang. Tur pramusim Ipswich Town ke Austria memberikan kesempatan bagi Bagot untuk menunjukkan kemampuannya dan mempertahankan posisinya di tim untuk musim depan. Harga pasaran terbaru Justin Hoopner usai balik ke klub Liga Inggris Wolverhampton Wandere. Justin Hoopner kembali ke Wolverhampton Wandere setelah masa pinjamannya di Cerezo Osaka dengan harga pasaran saat ini sebesar 350 ribu euro atau sekitar 6,1 miliar rupiah, mengalami kenaikan dari sebelumnya 3,5 miliar rupiah. Meskipun jarang bermain di Cerezo Osaka, kini menarik untuk melihat apakah Justin Hoopner akan mendapatkan jam main rutin di Wolverhampton Wandere. Supporter Vietnam berulah, mengolok-olok kemenangan gemilang timnas Indonesia U19 atas Filipina. Pada pertandingan Piala AFF U19 2024, timnas Indonesia U19 menang telak atas Filipina dengan skor 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Gol dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan, 2 gol Iqbal Guijangge, 2 gol Kadek Arel, dan Jens Raffen. Kemenangan ini membawa Indonesia ke peringkat pertama grup A dengan 3 poin, unggul selisih gol dari Timor Leste. Supporter Vietnam mengolok-olok Indonesia di media sosial karena dianggap mendapat grup mudah di Piala Asia U19 2024, berbeda dengan Vietnam yang harus bersaing dengan Australia. Beberapa supporter Vietnam bahkan menuduh Indonesia diuntungkan karena menjadi tuan rumah. Indra Syafri puji Jens Raffen usai cetak gol debut di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri, puas dengan gol debut Jens Raffen dalam laga perdana melawan Filipina di Piala AFF U19 2024. Raffen mencetak 1 gol dalam kemenangan 6-0 Garuda Nusantara di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya. Indra bersyukur dengan kontribusi Raffen namun menagih satu gol lagi dari striker naturalisasi tersebut. Meski Raffen mencetak gol, Indra melihat ada kekurangan dalam performanya dan menyatakan perlunya adaptasi. Tim dinilai belum konsisten dalam menerapkan filosofi permainan. Indra optimistis timnya bisa terus berkembang dan meraih hasil terbaik di turnamen ini. Tim pelatih akan mencari bentuk dan komposisi terbaik tim ini selama fase grup untuk melangkah ke babak selanjutnya. Kalah 6-0, pelatih timnas U19 Filipina akui sepak bola Indonesia sekarang jauh lebih maju. Pelatih Filipina Josep Ferre mengungkap perbedaan kualitas antara timnas U19 Indonesia dan Filipina pada ASEAN KAP U19 2024. Pertandingan antara kedua tim berakhir dengan skor 6-0 untuk Indonesia. Ferre menilai Indonesia lebih maju dalam pengembangan sepak bola usia muda dibanding Filipina. Timnas U19 Indonesia telah menjalani persiapan matang dengan uji coba melawan negara-negara besar sebelum turnamen, sedangkan Filipina masih dalam tahap pembentukan tim. Ferre menekankan bahwa Indonesia telah bekerja keras dalam pengembangan usia muda beberapa tahun terakhir, sementara Filipina baru mulai melakukannya. AFF Cup U19, cetak 2 gol, back timnas, Iqbal Dwi Jangge buktikan kualitasnya. Timnas Indonesia U19 mengalahkan Filipina U19, 6-0 dalam laga perdana grup ASEAN U19 Boys Championship 2024. Pemain kunci adalah Iqbal Dwi Jangge yang mencetak 2 gol. Iqbal dianggap penting dalam pertahanan timnas U19 dan mampu berperan ganda sebagai back tengah dan libero. Dengan postur 185 cm, diharapkan Iqbal menjadi back muda masa depan timnas senior. Debut manis Jens Raffen bersama timnas Indonesia U19 Jens Raffen mencetak gol pertamanya bersama timnas Indonesia U19 dalam kemenangan 6-0 melawan timnas Filipina U19. Gol Raffen dicetak pada menit ke-87 setelah masuk sebagai pengganti di babak kedua. Sebelumnya, Raffen pernah bermain untuk timnas U20 di Toulon Cup 2024 di Perancis. Peluang Raffen untuk naik ke timnas senior tetap terbuka jika terus menunjukkan performa bagus. Sinta Eeyong terharu dengan supporter timnas Indonesia, di Korsel tidak ada pelatih yang namanya diteriakkan satu stadion Sinta Eeyong, Pelatih timnas Indonesia, mendapatkan perlakuan spesial dari supporter dan pemain tim Garuda. Supporternya memanggil namanya, menyanyikan Chen, dan pemain mengangkat dan melemparnya ke udara. Hal ini berbeda dari pengalaman pelatih di Korea Selatan. Sin akan kembali ke Indonesia untuk melatih timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Piala AFF U19, Arhan Kakak tetap jadi pemain kunci meskipun cetak gol. Arhan Kakak pemain kunci dalam kemenangan besar Indonesia. Arhan Kakak tampil sebagai starter dalam laga Indonesia VS Filipina di Piala AFF U19. Indonesia menang 6-0 dengan gol dari Arlian Shah Abdulmanan, 2 gol, M. Iqbal Guijangge, 2 gol, Kadek Arel, dan Jen Sraven. Meski tidak mencetak gol, Arhan dianggap penting oleh Indra Shafri. Arhan memiliki beberapa peluang, tapi tidak berhasil mencetak gol. Indra Shafri awalnya menunda mengganti Arhan, tapi akhirnya Jen Sraven masuk dan mencetak gol debutnya.